Sungai Fistula membelah kota Tungru menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utaranya ada pusat kota di sana, jadi bagian selatan ini itu agak di pinggir kota. Pasalnya cukup ramai di sore hari ini, orang-orang menghabiskan waktu menantikan mungkin matanya terbenam di sore hari sambil duduk-duduk, minum, makan, snack, dan sebagainya. Seorang bernama Manimo Nides, atau juga dikenal sebenarnya namanya Moses Bin Maimun, seorang filsuf, dia mengatakan begini, resiko mengambil keputusan yang salah itu lebih baik daripada teror karena keraguan-keraguan. Menarik apa yang dia sampaikan, karena di dunia ini kita mesti berani mengambil resiko, dan ya, resiko bisa negatif, bisa positif, gitu ya. Dan ini menjadi perasaan yang kita tidak bisa hindari dari hidup kita. Dan topik yang kita pisahkan hari ini, itu berhubungan dengan bagaimana sih kita bisa mencegah terjadinya salah jurusan yang banyak dialami oleh mahasiswa di negara kita. Salah jurusan adalah kasus klasik di dunia perguruan tinggi. Dan kalau orang berkata bahwa salah jurusan itu adalah masalah klasik khusus di negara sedang berkembang, menurut saya tidak, karena di negara maju, kasus salah jurusan juga terjadi, tetapi, gitu ya, tetapi mungkin proporsinya tidak sebesar di agar di Indonesia. Dan salah jurusan ini sudah saya bahas dalam sebuah video untuk mendeteksi, gitu ya, betul enggak seseorang itu salah jurusan atau hanya merasa, gitu ya, salah jurusan. Artinya, apakah perasaan yang dapat dipercaya atau tidak. Dan ketika orang itu merasa salah jurusan, ya ada banyak faktor yang bisa, yang bisa mempengaruhi studinya nanti ke depan. Jadi tidak semangat belajar dan membuat orang juga mungkin tidak akan menyesalkan studinya. Lalu pertanyaan yang penting-penting adalah, apakah ada usaha yang kita bisa lakukan untuk meminimalkan kasus salah jurusan yang ada di pendidikan tinggi ini. Kasus umum yang terjadi terkait dengan kesalahan memilih jurusan ini, biasanya terjadi pada kalangan lulusan SMA. Karena lulusan SMK, ketika mereka lulus dari SMP, mereka rata-rata sudah memilih bidang tertentu yang akan dikunyak. Dan bidang itu sudah dipelajari ketika mereka lulus SMP. Jadi sudah 3 tahun, gitu ya. Kalau mereka mencegah untuk kuliah lagi, maka sebenarnya apa yang mereka pelajari itu rata-rata tidak jauh berbeda dengan bidang yang mereka tekunyak ketika mereka ada di SMK. Nah, khusus untuk lulusan SMA, ini agak berbeda kasusnya. Karena rata-rata lulusan SMA ini bahkan sudah dinyatakan lulus pun, apa ya, sekitar bulan April atau awal Mei, begitu mereka juga masih belum tahu mau kuliah apa, bahkan mau kuliah di mana, juga mereka tidak punya bayangan sama sekali. Akibatnya adalah mereka cenderung untuk ikut temannya, ikut pacarnya, kalau punya pacar begitu, atau ikut ambisi keluarganya. Misalnya ada keluarganya yang atau orang tuanya, telah itu berambisi menjadi arsitek, gitu ya. Maka kemudian meneruskan ambisi ini, atau memaksakan ambisinya kepada anaknya, anaknya yang juga tidak punya pilihan, ya menurut aja, kira-kira. Lalu pada waktu masuk, ternyata kok tidak cocok. Nah, maka terjadi yang nama jadi salah jurusan. Nah, sekarang bagaimana seseorang itu tahu kalau dia itu salah jurusan. Dan apakah metode yang dipakai ada metode yang valid untuk menetapkan bahwa dia itu salah jurusan. Jadi ada sebuah video yang saya buat, jadi di sini, keringnya ini, dan di sana sudah saya sampaikan hal-hal yang bisa dipakai untuk mengevaluasi apakah memang terjadi salah jurusan atau Anda mengatakan salah jurusan. Rata-rata parameter yang dipakai adalah masalah penurunan nilai atau nilai yang diraih itu tidak memuaskan. Rata-rata mengatakan bahwa itu adalah salah jurusan. Saya mengatakan, belum tentu demikian. Dan, ya, nanti Anda bisa periksa sendiri seperti apa, gitu ya. Karena kalau dibahas di edisi ini, kepanjangan. Karena sudah pernah saya bahas di edisi yang sebelumnya. Saya mau cerita, gitu ya, apa yang dikerjakan oleh pemerintah negara di Vilangia dalam sistem pendidikannya, gitu ya, terkait dengan dugaan saya, gitu ya, meminimalkan terjadinya salah jurusan. Jadi, di dalam seingat saya ketika anak itu duduk di SD, SD atau SM, SD bagian A atau SM bagian awal, gitu ya, ada program di mana anak ini bukan diizinkan. Orang anak ini harus ikut orang tuanya bekerja. Jadi, bukan ikut bekerja. Tetapi, anak ini menemani orang tuanya bekerja. Ketika anak ini menemani orang tuanya bekerja, maka dia punya kesempatan untuk mengobservasi apa yang dikerjakan oleh orang tuanya di tempat kerja. Dan, pemilik tempat kerja tidak boleh mengusir anak ini karena ini bagian dari program pendidikan. Benar, ya? Ada-kadang kan ada anak dianggap merepotkan. Orang tuanya tidak bisa fokus kerja karena juga ada anak yang diurusin. Tetapi, pemberi kerja tidak berhak untuk mengusir dan memulangkan anak ini. Ketika demikian. Dan, kalau orang tua yang bekerja ini tidak memungkinkan untuk membawa anaknya, maka sekolah akan mencarikan solusi. Tapi, rata-rata mereka bisa kok. Jadi, ide besarnya adalah anak ini berkenalan dengan dunia kerja yang bisa menolong mereka untuk membayangkan apa tuh seperti apa tuh situasinya mereka demikian. Kemudian, ketika anak duduk di bangku SMP mulai SMP kelas 1, gitu ya, maka mereka mendapatkan tugas untuk bekerja dua hari, eh, satu hari. Satu hari. Setelah dua hari itu mereka diminta untuk bekerja di sebuah tempat dan pasti tidak dibayar begitu ya, karena bagian di sekolah. Nanti di kelas 2 SMP dua atau tiga hari saya lupa detilnya. Nanti ketika kelas 3 SMP lima hari, seminggu penuh, Tempat kerjanya cari sendiri. Setahu-set sekolah akan memberikan apa ya, semacam bantuan untuk menemukan tempat yang tepat, tetapi mereka masih lamar sendiri bawa-bawa dari sekolah dan seterusnya. Sekali lagi, ide pesannya adalah melatih mereka untuk bekerja, melatih mereka untuk pertanggung jawab dan tugas yang diberikan dan sebagainya. Program menarik yang pernah saya bahas di dalam seri SPF 13 kayaknya terkait dengan siswa SMP adalah program bekerja selama dua minggu, sebuah hari, begitu. dan pemerintah kota yang membayar pemerintah kota itu menyediakan dana, memberikan gaji buat anak SMP yang sudah berusia 15 tahun ke atas. Mereka cari sendiri tempat kerjanya, kemudian tempat kerja ini nanti memberikan kerja, tetapi yang menggaji adalah pemerintah kota. Ini biasanya kira-kira juga mirip melatih mereka untuk bertanggung jawab berkenaan dunia dan situasi kerja. Mungkin giri-giri anak bisa mengeksplorasi sesuatu yang mereka inginkan untuk ditekuni ke masa depan dan ini mungkin kesempatan membuat mereka untuk bisa belajar, bisa terjun ke dalam dunia kerja yang mereka inginkan. Ya, mungkin tidak se-ideal apa yang dapat diharapkan. Misalnya, ingin sebagai dokter terus masuk kerja di rumah sakit itu agak sulit. Tetapi, ada beberapa bagian yang anak ini bisa manfaatkan. di Finlandia guru BK guru bingung itu punya slot khusus punya slot khusus di dalam jadwal metapelajaran. Jadi, mereka punya jam pertemuan dengan siswa itu 2x45 menit per minggu dan di sana guru ini berinteraksi dengan anak-anak SMP ini, anak-anak remaja ini materinya seputar mengenai diri kemudian potensi diri seperti apa mengenai dunia kerja bahkan juga mengenai seperti apa sekolah-sekolah yang mungkin dapat dikaitkan dengan dunia kerja yang mereka harapkan. Jadi, ada satu sistem yang membuat guru BK ini bisa berinteraksi dengan anak-anak remaja ini yang menolong mereka untuk membuka wawasan dan dunia kerja sehingga ketika mereka lulus nanti mereka bisa memilih mereka bisa menetapkan bidang apa yang mau ditepuni mau sekolah di mana bahkan nanti mau pula seperti apa mereka juga bisa mulai mengeksplorasi sejak dari SMP Kalau kita bicara mengenai materi di slot tadi guru BK tadi juga terkait dengan informasi seputar jalur SMA dan SMK jalur SMA jalur Lukio kalau di dalam bahasa lokal dan jalur SMK itu jalur amati kolu amati itu profesional kolu di sekolah jadi sekolah untuk mendapat keterampilan kira-kira demikian bahkan di menjelang akhir tahun ajaran setiap siswa itu bisa bertemu dengan guru BK dan mereka melakukan perbincangan khusus mengenai pilihan masuk ke SMA atau SMK ini menolong siswa untuk bisa memilih tapi keputusan tetap ada di tangan siswa dan orang tua juga bisa menolong memutuskan jadi guru BK tidak memberikan memaksa tapi guru BK ini menolong memberikan pertimbangan tertentu kemudian guru BK ini juga menjelaskan proses mendaftar sekolah kepada orang tua karena ada sistem pendaturan yang siwatan nasional mendaftar di web begitu sekali saya bahas saya lupa nanti kalau ada linknya saya akan berikan dan itu dikijikan oleh guru BK ketika mereka ada di SMP saya melihat bahwa guru BK di Indonesia ini kurang diberdayakan dan mohon maaf situasi yang terjadi guru BK ini sering diasosiasikan dengan siswa yang bermasalah bolos terlibat tindakan kriminal nyontek berkelahi melakukan perundungan gitu ya dan timbul satu satu persepsi gitu ya bahwa kalau ada siswa itu dipanggil ke ruangan BK maka langsung otomatis dia pasti bermasalah dia pasti melakukan kesalahan sehingga dipanggil oleh guru BK kemudian guru BK juga dianggap sebagai guru maaf dengan tugas yang tidak jelas tapi saya melihat bahwa ada potensi yang cukup besar dari teman-teman guru BK ini terkait dengan mengatasi bukan menghilangkan tapi meminimalkan kasus salah jurusan saya tidak mengatakan bisa mencegah serah total tetapi bisa meminimalkan kasus salah jurusan ini dan menol siswa SMP ini untuk mulai memilih bidang apa yang akan mereka teguh ketika mereka lulus SMP jadi mau masuk ke SMA atau ke SMK yang di ujung nanti bisa dipakai juga untuk memilih masuk ke peguruan tingginya itu mau bidang apa yang akan kita guni mungkin menerapkan ide ini di Indonesia untuk level SMP agak sulit menurut saya karena dianggap mungkin visinya terlalu jauh begitu tapi saya melihat ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk dikerjakan di tingkat SMA jadi memberikan slot khusus buat guru BK masuk berjumpa dengan siswa di sana di sekolah itu berbincang memberikan materi tentang mengenal diri potensi peluang kerja hal-hal seperti yang bisa menolong mereka dan tentu saja mekanismenya perlu dikarkan lebih detail lagi mungkin ada diantara anda yang mengelola sekolah mungkin berpikir bahwa ya kalau guru BK dikasih slot untuk ketemu dengan siswa berarti slot untuk apa-apa yang lain berkurang dong ya pastilah kita tidak bisa menghindari itu tetapi menurut saya ini adalah bagian yang dikerjakan sekolah untuk menolong siswa ini tidak masuk di dalam lingkaran salah susah sekali lagi bukan mencegah mereka menghilangkan sama sekali tetapi bisa meminimalkan asal-sulisan tadi bisa jadi walaupun guru BK sudah masuk ke kelas begitu sudah berbincang dengan siswanya sudah menolong mereka untuk mengenal diri mengenal potensi eksplorasi dunia kerja dan seterusnya bahkan saat mau lulus pun gitu ya belum tahu mau kuliah di mana bidangnya apa gitu ya dalam hal ini mungkin game year itu bisa jadi sebuah pilihan dan memutuskan untuk game year atau tidak harus berhati-hati karena ketika orang memilih untuk game year kemudian diisi dengan hal-hal yang tidak produktif dengan hal-hal yang tidak bermanfaat justru di akhir masa game year tetap tetap tidak tahu apa yang mau dikerjakan atau bahkan bahkan mungkin mungkin cerita malas untuk kuliah malas mau ngapa-ngapain tidak berpikir sama sekali untuk sekolah bahkan tidak juga ingin untuk bekerja dan sebagainya jadi ketika orang memutuskan untuk game year maka ada banyak membuat status juga apa yang akan dikerjakan di masa game year itu sehingga di akhir masa game year ada hasil yang dapat diperoleh misalnya anda apa yang dapat bermanfaat dan sebagainya lalu ya setelah saya game year bukan pilihan tetapi ini menjadi satu hal yang dapat diambil daripada salah memilih dan nanti menyesal puasa tapi mungkin anda punya pertimbangan yang berbeda dan setiap orang pasti punya yang tidak sama dan saya kira saya memberikan atau melepahkan pada anda yang akan menjalani jadi dari tepi sungai di yang belah kota turun ini sepertinya menyampaikan materi hari ini yang semoga bisa bermanfaat buat sampai di semua sampai jumpa